Steak 36, seberapa enak sih nih bosku Sampai orang-orang rela ngantri 2 jaman nih Untuk marinasinya sih pas nih Garlicnya sama garamnya sama papernya Udah pas, gak over Steaknya ini menurut gue masaknya terlalu kering ya Jadi dalamnya udah gak ada juicy-juicinya Sekarang gue mau cobain yang lagi rame di sosmed Katanya rasa sticknya itu gak kalah dengan restoran bintang 5 Emang bener nih Dan kemarin ini gue liat penyacin cantik Beresia Jody ini, itu pemiliknya Wadaw, liat aja tuh antriannya bosku Groboknya sampai ketutupan manusia Ini sticknya bukainya malem banget ya Jam 8 malem baru buka dia Aroma sticknya udah kecium nih Yuk kita sikat bosku Sesuai yang gue omongin di video sebelumnya Gue mau ke tempat yang paling rame disini bosku Ini tempat sih memang dahsyat banget Saking ngantrinya itu, kita nunggu itu sampai berjemjem Nah ini tempat ini, ini agak-agak Ini memang jalur mobil nih, bahaya bosku Jadi hati-hati nih, ini namanya stick 36 Langsung aja kita pesen bosku Bang, misi mau pesen nih, rame banget ya Iya kak Disini ada pilihannya apa aja ya, sticknya ya Disini ada barbecue, mushroom, sama black pepper Ada juga original Oh itu saus-sausnya, cuma kalau untuk dagingnya ayam aja nih Iya, ayam juga Kalau satu yang pakai saus 20 ribu kak Oh kalau nggak pakai saus Terus 8 ribu kak Oh iya udah, saya pesen yang nggak pakai sausnya 2 Eh sorry, yang nggak pakai sausnya 1 Original tuh ya, original 1 Satu original Satu mushroom Satu black pepper Jadi ada 3 ya Ini ayam yang dipakai paha atau dada mas? Paha pak Oh paha Iya Atas nama siapa kak? Atas nama Deddy Kuliner Deddy Kuliner Iya Ini berdua aja nih kerjainnya nih Iya kak? Iya Kalau disini orang dua kak? Oh orang dua, tapi disini ada satu tempat atau ada gerobak lain lagi? Kalau disini satu tempat kan? Satu tempat aja disini Tapi udah mulai di franchise-in juga nih ya? Udah, udah Iya Di Harapan Indah ada juga nih Ada Punya saudara saya beli dia Iya Promos kalian Jadi kalau yang kejauhan bisa cobain di Harapan Indah Bekasi tuh bosku Ini tiap hari memang rame begini nih? Iya tiap hari kak Tiap hari ya? Iya Masih kok bingung-bingung gitu nih? Kenapa? Sakit rame ini bingung nih Yaudah kita jangan ganggu-ganggu soalnya kayaknya sibuk banget nih Yaudah, belakang dilanjutin Iya kak Ya bosku setelah sekian jam ya Kurang lebih hampir 2 jam lebih nih Gue nunggu Steak 36 Seberapa enak sih nih bosku Sampai orang-orang rela ngantri 2 jeman nih Ini yang original Gue ada pesan 3 nih Ada original Ada yang pake black pepper Ada yang pake saus mushroom Ini gue cobain yang original dulu ya Ini katanya ayamnya udah dimarinasi 12 jam Terus tadi pas dia masak itu pake butter Sama dikasih garlic powder Dicim dulu aromanya nih Ada bau-bau smoky gitu dikit sih Enak sih Cuman buat ngantri 2 jam kayaknya keterlaluan deh Gak juga sih Maksudnya ini sticknya sih enak Tapi agak kering nih ya Mungkin karena Masnya gue liat tadi masaknya Mungkin apinya kurang gede atau gimana Jadi dalamnya itu kering nih Untuk marinasinya sih pas nih Garlicnya Sama garamnya Sama peppernya Udah pas Nggak over Kalau kentangnya nih ya udah Terus sebenernya sih ada dapet salad Cuman saladnya udah habis nih Saladnya kalo gue liat-liat di video orang Itu pake kol sama dikasih mayonnaise Ini ada mayonnaisenya tapi nggak ada kolnya Ini dapet kentangnya aja nih Kentang goreng biasanya Kentang goreng 2 jam Ini nyam pake black pepper sausnya nih ya Sikat bosku Sos black peppernya medok banget nih Dia punya black pepper Berasa banget Terus ada rasa asem gitu Sama manis Sama gurih Medok banget Black peppernya enak Sos black peppernya nih Kita coba yang Masrum ya Nanti baru kita kasih rating nih Dan tiga ini ratingnya masing-masing berapa ya Ayam yang dipake ini Paha ya Jadi harusnya sih juicy Cuman nih mungkin karena Terlalu lama masaknya Yang terlalu lama masaknya Yang ngantrinya lama jadinya Ini yang masrum Kalau saus masrumnya lebih kemanis sama gurih aja sih Gue lebih suka saus black peppernya Lebih berkarakter gitu Sayang sticknya ini menurut gue masaknya terlalu kering ya Jadi dalamnya udah nggak ada juicy-juicinya Tapi untuk harga Kalau yang original ini kan Rp18.000 Kalau yang pake saus Rp20.000 Itu sih very worth it Hanya mungkin Masukkan aja nih Kalau pemilik yang nonton nih Pemiliknya katanya artis nih Bristel Jody ya Ade Tolong dipercepat Antrinya Ade Abang ngantuk nunggunya Dua jam lebih Ade Buat makan stick Sebenernya ini enak Untuk harga Rp18.000 Rp20.000 Ini very worth it Nah Sekarang kita kasih rating nih Menurut gue yang black pepper ini Ini 8 per 10 bosku Kalau yang original Karena dia dagingnya nggak juicy Ya 7 lah ya 7 per 10 lah Tapi marinasinya udah pas Kalau yang mushroom Saus mushroom juga 7 per 10 bosku Jadi ini antara juara sama sadis bosku Gimana mau jelasin ya Karena kan ada 3 nih ya Kalau yang ini termasuk sadis bosku Yang saus black pepper Kalau yang original sama yang mushroom Juara rasanya Oke Cuman ya Masukan gue sih Buat itunya aja sih Buat masaknya Biar bisa lebih Antrinya lebih cepat aja Overall ini oke Kayak untuk dicoba Sampai sini dulu video kali ini bosku Jangan lupa tetap ikutin Channel Deddy Kuliner Karena bakal Gue ajak lo kulineran lagi Ke tempat-tempat yang asik Atau lo punya rekomendasi Silahkan komen di bawah Jangan lupa like Comment Dan subscribe Sikat bosku Selamat menikmati